Polisi bongkar modus pencurian gaya baru di kawasan Mardika Warga kota Ambon dihimbau untuk lebih berhati-hati, menaruh barang bawaan di tempat yang aman saat berkendaraan karena modus pencurian baru yang telah memakan korban sering terjadi pada kawasan pasar Mardika kota Ambon. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Moyo Utomo saat diwawancari sejumlah wartawan di Mako Polresta Pulau Ambon, Senin 21 Maret 2022. Ia menjelaskan polisi kini telah menahan satu orang pelaku pencurian dengan modus baru dan dua pelaku lainnya dalam pengejaran. Modus yang dilakukan para pelaku yakni dengan pura-pura seolah-olah korban melindas kaki tersangka saat mengemudi sepeda motor. Kemudian tersangka berkata-kata dan mengeluh kesakitan sehingga korban fokus melihat kondisi tersangka. Dan saat korban sedang berbicara dengan tersangka kedua, teman tersangka melakukan aksi dengan mencuri barang bawaan korban. Moyo juga memaparkan biasanya para tersangka melakukan aksi mereka pada sore di saat jam sibuk masyarakat beraktivitas di lokasi pasar Mardika. Dan target mereka adalah handphone dan dompet yang ditaruh korban pada laci sepeda motor. Untuk itu warga dihimbau untuk selalu berhati-hati, jangan sampai terkecoh. Dengan modus yang dilakukan para pelaku pencurian menggunakan modus baru. Karena para pelaku melakukan aksi berkelompok dan target mereka kebanyakan adalah ibu-ibu. Disampaikan untuk masyarakat, ada modus terbaru yang terjadi pencurian di pasar Mardika. Dengan modusnya, tersangka merasa terinjak kakinya dengan ban motor yang dikendari korban. Dengan adanya terinjak kakinya, tersangka menyampaikan ke korban bahwa cacai saya punya kaki terinjak, sakit. Karena dengan beralinya bahasa itu, korban fokus pada pelaku. Sehingga pelaku yang lain mengambil HP yang ada di laci kendaraan korban. Saat ini, satu pelaku pencurian dengan modus baru yang melakukan aksi pada selasa 8 Maret yang lalu di kawasan pasar Mardika, yakni SL alias N, kini diamankan di Polresta Pulau Amun dan Pulau-Pulau Lease. Dan tersangka dijerat dengan KUHP Tindak Widana Pencurian Pasal 363 Ayat 1 ke 4 E, paling lama 7 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!